TOTENHAM VS MANCHESTER UNITED Ten Hag waspadai taji striker incarannya, Harry Kane Eric Ten Hag waspadai taji striker incarannya, Harry Kane, jelang laga Premier League antara Tottenham Hotspur vs Manchester United. Sebagaimana diketahui, Manchester United menunjukkan performa yang cukup menyakinkan di musim pertama Eric Ten Hag melatih setan merah. Setan merah juga masih berjuang keras di Liga Inggris untuk bisa mengamankan satu tiket Liga Champions. Di sisi lain, Tottenham Hotspur baru saja babak belur setelah dihajar habis-habisan oleh Newcastle United dengan skor 6-1 di laga terakhir Liga Inggris. Manchester United harus mewaspadai Tottenham Hotspur mencari momentum untuk bangkit dari keterpurukan. Selain itu, Eric Ten Hag juga mewaspadai taji striker incarannya, Harry Kane, jelang laga Liga Inggris antara Manchester United vs Tottenham Hotspur. Eric Ten Hag menuturkan bahwa setan merah perlu rencana yang sangat matang untuk menghentikan striker incaran utamanya, Harry Kane. Kami punya rencana menghentikannya, kami melakukannya dengan baik di laga kandang sebelumnya. Jadi, kami harus punya rencana matang juga untuk besok, tutur Eric Ten Hag. Harry Kane adalah pemain yang cerdas, jangan biarkan dia berada di situasi untuk menciptakan gol karena dia akan punya dampak yang besar. Eric Ten Hag sendiri sebelumnya sudah mendeklarasikan bahwa bomber berusia 29 tahun itu akan menjadi striker incaran utamanya pada bursa transfer musim panas nanti. Pasalnya, Harry Kane juga sudah terbukti sebagai pencetak gol ulung selama beberapa tahun terakhir sehingga dirinya sudah terbukti tajam di Liga Inggris. Tottenham Hotspur melabeli top skor timnas Inggris itu senilai 100 juta pound sterling bagi klub peminat di Liga Inggris dan 80 juta pound sterling di luar Premier League. Peluang Manchester United untuk memboyong Harry Kane terbilang besar lantaran sang pemain menuturkan bahwa ia ingin tetap bermain di Inggris. Meski demikian, Manchester United tidak mau berlarut-larut mengejar Harry Kane hingga pekan penutupan bursa transfer musim panas 2023 nanti. Negosiasi berjalan, selangkah lagi Alexis McAllister gabung Manchester United. Manchester United mulai bergerak cepat untuk mendapatkan jasa Alexis McAllister. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan mulai membuka negosiasi dengan sang gelandang. McAllister dipastikan jadi properti panas di bursa transfer yang akan datang. Sang gelandang tampil apik bersama Brighton dan timnas Argentina sehingga banyak tim top Eropa tertarik padanya. Salah satu klub yang dilaporkan jadi peminat McAllister adalah Manchester United. Eric Ten Hag dilaporkan jatuh hati dengan gelandang 24 tahun tersebut dan ingin membawanya ke Old Trafford. Dilansir Fabrizio Romano, Manchester United mulai tancap gas untuk mendatangkan McAllister. Mereka sudah mulai menegosang gelandang agar ia mau pindah ke Old Trafford. Menurut laporan Romano, beberapa pekan terakhir Manchester United sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa McAllister. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan agen sang gelandang. Mereka mengutarakan ketertarikan untuk merekrut sang pemain. Menurut Romano, Manchester United benar-benar ingin memenangkan transfer McAllister. Itulah mengapa mereka curi start untuk transfer sang gelandang. Laporan Romano juga mengklaim bahwa kans Manchester United untuk merekrut McAllister di musim panas nanti cukup besar. Sang gelandang dipastikan akan meninggalkan Brighton, ia ingin pindah ke klub yang lebih besar di musim panas nanti. McAllister juga dilaporkan memprioritaskan bergabung dengan klub top EPL, sehingga Manchester United saat ini memenuhi semua yang diinginkan sang gelandang. Kontrak McAllister di Brighton masih tersisa hingga Juni tahun 2025, tapi, pihak klub dilaporkan rela melepasnya tidak kurang dari 50 juta pound. Victor Ossiman tak ingin gabung PSG, Manchester United jadi pilihan terakhir. Penyerang Napoli Victor Ossiman dilaporkan tidak ingin bergabung dengan Paris Saint-Germain pada musim panas ini. Menurut laporan Mirror Football, PSG mengincar Victor Ossiman setelah mereka tak lagi memprioritaskan kesepakatan baru untuk Lionel Messi yang kontraknya habis musim panas ini. Transformasi serangan PSG musim depan sangat mungkin terjadi dengan masa depan Neymar yang juga dipertanyakan. Hal itu memungkinkan klub berinvestasi lebih banyak dalam transfer dan penyerang yang berbeda. Selain PSG, Manchester United juga mengirimkan wakilnya untuk menonton Victor Ossiman ketika melakoni pertandingan Napoli di perempat final Liga Champions melawan AC Milan pekan lalu. Bulan lalu, Victor Ossiman mengonfirmasi keinginannya bermain di Inggris. Hal itu memicu kemungkinan dia pindah ke Old Trafford pada musim panas. Saya pikir bermain di salah satu dari lima Liga teratas di dunia adalah perasaan yang luar biasa bagi saya. Banyak orang di seluruh dunia menganggap Liga Premier sebagai Liga terbaik dan terkuat, tetapi sekarang saya berada di salah satu yang terbaik di dunia yaitu Serie A Italia. Saya bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa saya mencapai impian saya bermain di Liga Premier suatu hari nanti, tetapi seperti yang saya katakan, ini adalah proses dan saya hanya ingin menjaga momentum ini dan terus melakukannya dengan baik, ujar Ossiman. Rashford sedang dalam performa yang luar biasa tetapi dia membutuhkan lebih banyak bantuan di musim depan. Selain itu, Marcus Rashford lebih cocok untuk peran penyerang sisi kiri dan Manchester United membutuhkan pemain nomor 9 yang bisa memimpin lini depan mereka. Ossiman diakini sangat cocok bermain di Manchester United, dengan ketajamannya sebagai seorang striker bisa diduetkan dengan Marcus Rashford, Napoli kemungkinan akan menuntut sejumlah besar uang untuk Ossiman sekitar 150 juta pound dan masih harus dilihat apakah setan merah siap membayarnya, Victor Ossiman telah membuktikan kualitasnya di Liga Italia selama setahun terakhir dan kesempatan pindah ke klub besar Eropa akan menjadi pilihan yang menarik baginya. Jalani periode sulit di Manchester United, Harry Maguire disarankan gabung Aston Villa. Rumor Harry Maguire bakal bergabung dengan Aston Villa kembali terdengar. Aston Villa dinilai cocok bagi kapten Manchester United itu. Maguire perlu membangun reputasinya lagi setelah periode sulit di Manchester United. Ia tidak masuk starting eleven pelatih Eric Ten Hag, ia diprediksi keluar dari Old Trafford pada musim panas tahun ini. Mantan penyerang The Villains, Stan Collimor, menilai kritik terhadap Maguire terkadang kurang adil. Namun di masa depan, ia tetap mendesak sang back mencari tempat baru, sebuah klub yang bisa memaksimalkan potensi Harry Maguire. Dia back tengah berkualitas yang mempertaruhkan tubuhnya, tapi dia juga memiliki keterbatasan, ini hanya tentang menempatkan orang lain di sekitarnya yang bisa menutupi kelemahan itu, kata Collimor, dikutip dari Mirror. Tim seperti Aston Villa bisa menawarkan itu kepadanya, saya ingin melihatnya di Villa Park, ujarnya, saya akan mengantarnya sendiri dari Manchester ke Midlands jika saya bisa. Aston Villa mempunyai pelatih berpengalaman dalam diri Unai Emery, seseorang yang sudah malang melintang di sejumlah Liga Top, Emery dinilai mampu mengeluarkan yang terbaik dari Maguire. Persaingan untuk tireren Minks akan menjadi hal yang positif, ujar Collimor, menambahkan. Sejatinya Kans Maguire unjuk kemampuan di Manchester United pada sisa musim ini terbuka lebar, The Red Devils sedang dihantam badai cedera, terutama di lini belakang. Khusus di sektor back tengah, Lisandro Martinez dan Rafael Varane mendekam di ruang perawatan, sayangnya, Maguire kembali mendapat kritik pedas ketika Manchester United disingkirkan Sevilla di Liga Eropa, ia dinilai bertanggung jawab atas gol-gol tim Spanyol tersebut. Mantan back Manchester United, Rio Ferdinand, memperingatkan jebolan Akademi Sheffield United itu agar berhati-hati, Luke Shaw bisa saja melewati yang bersangkutan, Shaw tampil impresif sebagai palang pintu saat setan merah bertemu Brighton & Hove Albion di semifinal piala FA. Harry Maguire pembawa sial, Manchester United siap beli Kim Minjae, hadapi persaingan dari Manchester City. Manchester City dan Manchester United bersaing untuk mendapatkan tanda tangan back tengah Napoli-Kim Minjae musim panas ini. Setelah menghabiskan hanya satu musim di Turki bersama Fenerbah, Kim Minjae bergabung dengan Napoli musim panas lalu senilai 15 juta pounds dan menandatangani kontrak hingga Juni tahun 2025. Pemain internasional Korea Selatan dengan 47 caps itu telah membuat 40 penampilan di semua kompetisi untuk Partenopins, termasuk 30 penampilan sebagai starter di seri A dan 9 di Liga Champions. Performa solid Kim Minjae di Italia pun menarik minat raksasa Liga Premier, dengan Manchester United dikatakan mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan back tengah musim panas nanti. Liverpool dan Tottenham Hotspur juga dilaporkan sempat tertarik, pun demikian halnya dengan Manchester City. Pep Guardiola diakini sebagai pengagum Kim yang memiliki klausul pelepasan 40 juta pounds sterling dalam kontraknya. Adapun Manchester City memang tengah berburu back tengah baru musim panas ini, dengan Aymeric Laporte ingin meninggalkan Stadion Etihad demi bisa bermain reguler. Sementara Manchester United juga ingin cuci gudang para pemainnya. Dua nama yang santer dijual Manchester United pada bursa transfer musim panas mendatang adalah Harry Maguire dan Victor Lindelof. Harry Maguire dan Victor Lindelof masuk dalam daftar penjualan karena kedua pemain hanya menjadi ban serep di lini belakang Manchester United. Adapun Harry Maguire memiliki nilai transfer senilai 25 juta euro. Sedangkan, Victor Lindelof memiliki nilai pasaran sebesar 15 juta euro. Pep Guardiola hanya tertawa, fans setan merah resah Manchester City rai treble winners. Manager Manchester City Pep Guardiola bercanda bahwa Manchester United tidak perlu takut dengan gagasan Manchester City mereplikasi treble bersejarah mereka. Saat ini, Manchester City berada di jalur yang tepat untuk memenangkan Liga Primer Inggris, Piala FA, dan Liga Champions dalam satu musim. Jika tim asuhan Pep Guardiola melakukannya, maka mereka akan menjadi tim pertama sejak terakhir kali dilakukan oleh Manchester United, pada 1999 yang memenangkan ketiganya. Setelah Manchester City membukukan tempat mereka di final Piala FA, Guardiola mengatakan, penggemar Manchester United takut kehilangan gelar mereka sebagai satu-satunya tim Inggris yang memenangkan treble. Mereka tidak perlu takut, kami adalah tetangga, tetangga selalu baik satu sama lain, kata Guardiola sambil tertawa. Namun, sang bos terus menekankan bahwa memenangkan treble saat ini tidak ada dalam pikirannya. Ia mengatakan, beberapa waktu sebelumnya timnya jauh dari treble dan diskusi untuk momen lucu ini. Pep Guardiola justru lebih terkesan dengan konsistensi tim dari musim ke musim. Guardiola tidak ingin memenangkan satu Liga Champions dan kemudian berada di bawah. Menurutnya Liga Champions dapat menghancurkan proyek di kompetisi domestik, tapi ia melihat Manchester City cukup stabil. Dengan tujuh pekan tersisa, mereka masih berjuang untuk meraih gelar. Manchester City masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum treble menjadi kenyataan. Di Liga Premier, mereka harus mengalahkan Arsenal di kandang untuk benar-benar merebut kembali kendali perburuan gelar. Sementara juara Eropa Real Madrid menunggu di semifinal Liga Champions. Terima kasih telah menonton!